Hai guys, selamat datang kembali di youtube channel Sanat Sojeni Hampir 27 tahun dalam bidang lakonan Ini istri cantik Aras Muhammad Yang ramai tak tahu Sebelum nak tonton, jangan lanjut Kalau belum subscribe, subscribe dulu ya Dan aktifkan bintang loncengnya Untuk notifikasi video terbaru dari channel ini Pelakon populer Aras Muhammad Atau nama sebenar Azman Syahramli merupakan seorang pelakon Veteran Malaysia yang banyak membintangi Drama bersiri TV Aras yang jarang muncul Di kabar majalah serta acara hiburan Dia tetap bersyukur karena Masih ramai peminat yang menghargai Hasil kerjanya sebagai seorang pelakon Tidak ada sebab lain Dia lebih selesai menjalani kehidupan low profile Adalah karena kurang gemar Kehidupan pribadinya menjadi Tatapan umum Kongsi sedikit tentang statusnya Sebagai suami kepada Nur Afidawati Muhammad Aras memberitahu Dia bertuah karena mendapat Seorang isteri yang penyayang Dan memahami dirinya sebagai seorang lelaki Suami dan pelakon Aras berkata Isterinya itu adalah pemangkin semangat buat dirinya Dan perkawinan yang sudah menjangkau Usia 14 tahun itu Sentiasa dirasakan sebagai berbulan madu Garam dalam berumah tangga itu biasa bagi pasangan Suami isteri Tetapi Isteri saya adalah yang terbaik buat diri saya Kerana ciri-cirinya Yang sentiasa memahami dan paling penting Dialah pemangkin semangat buat diri saya Aras berkata Dia sebolehnya tak mahu mendedahkan Menggunai kisah pribadinya Kerana ia adalah privasi buat dia dan keluarga Aras Muhammad rada dengan takdir Yang sudah tertulis buat dirinya Apabila belum dikarunakan cahaya mata Selepas 13 tahun Berkahwin dengan isteri tercinta Aras berkata Dia bersama isteri sentiasa berfikiran positif Selain menganggap belum ada rezeki Untuk menimak zuriat Walaupun berbagai usaha sudah dibuat Saya sudah 14 tahun berkahwin Tapi belum ada rezeki cahaya mata Tapi Alhamdulillah Kami pun sudah berusaha Masing-masing oke Cuma tiada rezeki lagi Kami macam biasa menjalani kehidupan Sama seperti orang lain Setiap hari adalah bulan madu Bagi kami berdua Sebab tiada anak Kami lalui normal saja Kami rapat dengan semua anak saudara Mereka pun rapat dengan kami Tak pernah rasa keceng hati Apabila ada yang tanya Sudah berapa anak Sebaiknya kami selesai Lepas sekarang tiada masalah pun Alhamdulillah Saya dan isteri terima apa berlaku Dan lalui sekarang Kami selalu anggap belum ada rezeki Mungkin ada sebab Allah tak nak bagi lagi Mungkin juga ada sebab yang kita tak nampak sekarang Insya Allah pada masa depan baru tahu Saya percaya pada kadar dan kadar Allah Saya dan isteri rada dengan apa yang berlaku Usaha tetap usaha Cuma hasilnya belum ada rezeki lagi Dia dan isteri juga sering menerima pandangan Dan cadangan daripada rakan Untuk mengambil anak angkat Kami sudah biasa dengan soalan sebegini Sebab kami jenis terbuka Jadi ok saja Tak ada apa yang perlu dikesali Kadang-kadang ada juga yang cakap Tak nak ambil anak angkatkah Niat hati memang nak Tapi ada sebab belum masanya Ambil anak angkat Tak tahu sekarang Mungkin esok lusa Atau akan datang baru tahu kenapa Menurut Aras Sepanjang tempoh perkawinan itu juga Dia dan isteri sudah mendapatkan Hidmat nasihat doktor Dalam usaha mendapatkan cahaya mata Usaha kami lebih kepada perubatan modern Di mana mendapat khidmat nasihat doktor Di hospital Macam sebelum ini Iaitu dalam 5 ke 6 tahun lalu Isteri pernah menjalani pembedahan Sebab ada masalah membabitkan Kesehatan wanita Selepas itu Dokter pun ada berikan umat Semua dah ok Cuma belum ada rezeki Kami tak ada masalah Dan tetap gembira Bagaimanapun Kehidupan seharian Aras dan isteri Terubat apabila ditemani Dengan 11 koceng Yang dianggap sebagai Daripada keluarganya Dah konten sampai habiskan Apa peluang pendapat anda Jangan lupa subscribe Like, komen, share Dan aktifkan buta loncengnya Untuk notifikasi video terbaru Dari channel ini Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!